Halo, selamat datang lagi di area Games ID. Di video kali ini, gue mau coba ngebahas sedikit mengenai e-Sports FC25 versi Nintendo Switch. Di FC25 kali ini, bukan versi Legacy Edition, artinya ada fitur atau menu baru yang dihadirkan di versi kali ini, ya meskipun nggak banyak ya. Untuk harganya, game itu sedikit naik dari tahun kemarin, harganya itu sekitar Rp 770.000. Dan ingat, kalau kalian beli versi fisiknya, versi cartridge, kalian tuh wajib download lagi data gamenya sekitar 20GB untuk bisa nikmatin full experience dari gamenya. Karena kalau nggak kalian download lagi datanya, ya cuma bisa main exhibition aja dengan beberapa tim. Secara grafik dibanding versi sebelumnya, kalau gue lihat sih sama aja ya, cuma emang pencahayanya tuh berasa lebih terang aja sih, kontrasnya tuh lebih naik dikit lah. Grafik untuk para pemainnya ini juga udah mirip ya sama yang versi PS4, ya meskipun ada sedikit penurunan detail dibanding yang versi PS4. Dan buat yang tanya apakah ini masih ada penonton kertas atau penonton karton, jawabannya masih. Kalau kalian main di mode handheld, kalian tuh bakal ketemu sama penonton yang bentukannya tuh kayak kertas atau kayak karton. Beda halnya kalau kalian main di mode dock, penonton kertasnya ini hilang, normal lagi jadi kayak penonton biasa. Kayaknya sih di mode handheld ini, Nintendo Switch seperti kekurangan power gitu buat ngejalanin settingan grafik terbaiknya. Terbukti nih, ketika main di mode dock, penontonnya ini jadi normal, penonton kertasnya tuh udah pada gak ada. Untuk gameplaynya ada beberapa hal baru, mulai dari gerakan atau animasi baru dari para pemain. Kemudian di versi Switch ini juga udah ada FCIQ, dimana kalian tuh bisa ngatur taktik dengan cepet ya. Bisa langsung ngubah strategi ala klop dengan gegenpressingnya atau parkir bus ala Mourinho. Sekarang juga para pemain ini lebih banyak role yang bisa dimainkan. Dan kalau ada tanda plus atau plus-plus kayak gini, artinya si pemain tuh berada di role terbaiknya. Untuk AI-nya juga gue ngerasa lebih jago, baik itu lawan ataupun temen setim kita, defense-nya ini lebih rapet. Terus kadang ngebuka ruangnya juga lebih bagus lah. Lebih ngerti gitu kemauan kita tuh kayak gimana. Sayangnya gameplaynya ini masih 30 fps, masih terasa beratnya sama kayak FC24 kemarin. Dan gue juga ngerasa di beberapa momen masih terjadi penurunan fps yang terkadang ngebuat inputnya tuh jadi kayak kurang pas gitu. Kita udah neken tombol, eh malah gak keluar, atau lebih lama gitu responnya. Jadi agak kurang enjoy ya mainnya. Di karir modenya, sayangnya untuk cutscene-nya ini masih berupa potongan gambar aja, masih sama kayak tahun kemarin. Gak ada video atau animasi saat kita mau latihan, nego pemain, konversi pers, dan lain-lainnya lah ya. Oh iya, sekarang tampilan menunya juga jadi lebih simpel, jadi lebih mudah dimengerti nih bagi yang baru main dan berasa lebih smooth pindah-pindahnya dibanding versi yang kemarin. Di sini juga ada yang baru, dimana ada Fabrizio Romano hadir untuk menginfokan update-an transfer dari para pemain. Oh iya, ada juga menu baru bernama Rush, dimana kita akan tanding 5 vs 5, dengan lapangan yang lebih kecil dan peraturan yang sedikit beda dari pertandingan bola biasanya. Contohnya kayak gak ada pergandaan pemain, aturan offset yang cuma berlaku kalau udah ngelewatin garis putus-putus ini, hadirnya kartu biru, dan finaldi dengan metode baru. Menariknya, di versi Rush ini meskipun main di mode handheld, tampilan penontonnya tuh bukan tampilan kertas ya, kayak kalian lagi main di perlindungan biasa. Ya mungkin karena mode Rush ini gak terlalu kompleks lah, jadi penontonnya tuh masih bisa dibuat seperti orang beneran. Untuk menu online-nya kalian juga bisa main pro club, ada season, ada ultimate team juga, dimana bisa ngebangun team sesuai dengan keinginan kita. Tampilan juga udah sama kayak versi konsol lain, objektifnya juga sama, animasi opening pack-nya juga udah sama. Buat yang tanya tentang Volta Football, sebenernya menu khususnya ini emang udah gak ada sih, tapi di menu kick-off, kalau kalian main 3 vs 3, itu tuh masuknya sebenernya masuk ke Volta Football juga ya. Karena disini lapangannya tuh masih sama, peraturannya juga sama, bahkan ketika replay, masih ada tulisan Volta Football-nya juga gitu. Jadi gak sepenuhnya lah dihilangkan ya Volta Football ini. Buat kalian yang cuma punya konsol Nintendo Switch dan pengen main nih game bola yang paling baru, paling update, gak ada salahnya sih, lirik FC25 ini. Karena mau gak mau gitu, untuk game bola di Switch saat ini ya cuma ada FC25 aja, kecuali kalian main game bola tuh cuma sekedar ada aja ya. Mungkin kalian bisa ambil yang versi sebelumnya, harganya juga sekarang jauh lebih murah kok. Oke paling segitu aja sih untuk video kali ini ya, sekian video dari Arya Games Edition, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah! Sampai jumpa di video berikutnya.